Mirsa, Bawaslu DKI Jakarta telah menerima dan menangani 34 laporan dan temuan terkait pilkada. 15 diantaranya tidak terbukti adanya indikasi pelanggaran. Laporan dan temuan Bawaslu antara lain tentang daftar pemilih, penghalangan kampanye, dan pelibatan anak-anak dalam kampanye pasangan calon. Selain itu, Bawaslu juga menerima laporan politik uang, namun tidak terbukti. Tindak lanjut terhadap laporan dan temuan pelanggaran berbeda-beda. Jika terdapat indikasi tindak pidana di dalamnya, Bawaslu akan meneruskan kepada kepolisian. Sementara jika terindikasi menyalahi aturan administratif, akan diteruskan ke KPUD. Titulasi seluruh wilayah DKI Jakarta itu ada 34. Cuman ada perkembangan, ada dua laporan juga yang disampaikan kepada Bawas DKI Jakarta, dan ini dalam proses penanganan kita. Terkait dengan masih dugaan ada penghalangan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat kepada salah satu pasangan calon. Selain itu juga memang kita masih menemukan di lapangan, dalam proses penanganan itu ada keterlibatan. Terima kasih telah menonton!